disini kita memiliki pertanyaan tentang limit dimana kalau kita langsung mensubstitusi nilai limit kita hasilnya adalah bentuk tak tentu ya maka terlebih dahulu kita harus merubah bentuk daya limit kita langkah pertama adalah kita akan memisalkan x min pi itu adalah y ya nah disini kita juga harus merubah batasnya menjadi y juga dimana kan kalau misalnya x itu mendekati pi maka dengan melakukan pindah ruas berarti x min pi itu mendekati 0 ya seperti itu x min pi kan adalah y ya berarti y mendekati 0 juga sehingga limit kita akan menjadi limit y mendekati 0 untuk sin pangkat 4 x min pi nya jadi y ya dibagi dengan 81 dikalikan x min pi nya jadi y juga ya seperti itu lalu disini kita akan memecah ya sehingga menjadi limit y mendekati 0 dipecahnya kita ubah sin pangkat 4 ini menjadi sin y kali sin y kali sin y kali sin y seperti ini sebanyak 4 kali ya berarti sin y nya dibagi dengan 81 dikalikan nah y pangkat 4 kita juga ubah menjadi y kali y kali y kali y seperti itu nah perlu diingat bahwa jika kita memiliki limit x mendekati 0 untuk sin x per x ini hasilnya adalah 1 ya maka disini kan kita punya bentuk itu nih ini yang pertama lalu ada lagi yang kedua yang ini ya dan seterusnya itu akan menjadi 1 ya kalau disubstitusi nilai limitnya maka menjadi 1 per 81 dikalikan sin y per y 1 sin y per y 1 sin y per y 1 ya sin y per y lagi 1 maka jawaban kita adalah 1 per 81 ya maka jawabannya adalah pilihan yang A sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya 2 3 4 5 6 9 10 11 10 10 12 13 13 14